Keluarga di Lemos, mengucapkan selamat mengerayakan hari raya hidup. Curhat Aurel Hermansah berujung sindiran dari Raul Lemos, suami Fisdayanti Sang Ibunda Aurel, psikolog ahli angkat bicara. Terkait hal tersebut. Raul Lemos disebut-sebut tak terima dengan komentar awal Hermansah untuk miminya Fisdayanti. Suasana Idul Fitri keluarga artis terakhir memang kerap mencuri perhatian publik. Tak terkecuali momen lebaran keluarga Fisdayanti. Rayakan Idul Fitri di rumah aja, Fisdayanti pamerkan foto kebersamaannya bareng keluarga. Tak berbeda dengan Fisdayanti, keluarga Anang Hermansah, sang mantan suami pun lakukan hal yang serupa. Namun yang jadi sorotan bukan potret kebahagiaan keluarga diva dan musisi kondang ini. Namun komentar. Curhat Aurel yang dituliskan Aurel pada kolom komentar. Kade, sang mimi, ibundaya sendiri. Pada kolom komentar tersebut Aurel memberikan pesan pada Kade agar memeluangkan waktu untuk dirinya bisa bertemu. Jika tak bisa bahkan Aurel, berikan pilihan untuk bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dapat pesan dari Putri Selungnya, Fisdayanti pun membalas komentar Aurel dan mengaku rumahnya selalu terbuka untuk Aurel dan Azril. Aurel pun akhirnya memilih untuk lakukan komunikasi via aplikasi. Bahkan Aurel sempat tuliskan kalimat jika ia kirim pesan. Namun, tidak dibalas oleh sang ibunda, Fisdayanti Lemos. Oke mi, nanti malam kita Zoom ya. Soalnya WhatsApp aku nggak dibalas-balaskan mi. Balas Aurel Hermansah manis. Seolah, balas sendiran untuk Aurel Hermansah. Aurel Lemos, sang suami, ayah, sambung Aurel. Tuliskan unik-unik di laman Instagram pribadinya. Seperti diketahui, sebelumnya ia menuliskan sesuatu yang sangat luar biasa menyinggung putrinya tersebut. Ia menuliskan, si Maria ini lucu sekali kalau hal-hal yang berhubungan dengan pansos komunikasi lewat sosmed untuk mencari simpati dan menurutkan orang lain. Benarkah guys? Yang namanya Aurel pansos sama Rahul atau KD? Bagaimana? Kalian kan bisa menilai? Lebih lanjut, dia mengungkapkan. Tapi kalau yang berhubungan dengan turhat hal-hal yang baik atau bukan operasi komunikasi malis lewat WA privat. WA iya guys, tapi WA-nya kan telah disampaikan oleh Aurel bahwa WA ke miminya nggak dibalas-balas saking miminya sibuk. Tapi dia enggak Instagram bisa guys. Oke, selanjutnya Lemos melanjutkan perhatian jalaunya. Kenapa nggak semuanya aja? Anda lewat sosmed, apa perlu aku capture semua dan diplikasikan? Kesabaran itu ada batasnya. Tulis Rahul Lemos. Meski tak menulis nama Aurel dalam unggahannya, tak sedikit netizen yang menganggap tulisan suami KD itu ditujukan pada anak sulung Anang Hermansa. Dengan memberikan nama Maria, Rahul menyebut sosok Maria itu hanya pansos dan mencari simpati dan dari menyebutkan orang lain. Seolah tak lagi kuasa menahan emosi, Rahul bahkan tuliskan jika kesabaran itu ada batasnya. Terkait hal ini, polemik yang terjadi, komunikasi yang tidak baik antara kedua belah pihak antara ayah sambung dan putri ataupun putra sambung ataupun dengan miminya, dengan ibu dan anaknya. Harusnya tak sampai seperti itu, saling teriak-teriak Kimetsos. Namun sebagai anak butuh kasih sayang dari seorang ibu, butuh perhatian. ternyata KD karena terlalu sibuk tak bisa memberikan perhatian kepada Aurel. Terkait hal ini, sekolah angkat bicara. Perihal Isu saling sinir Aurel dan Raul Lemos, tapi tentu segala kesuditan bisa disikapi dengan bijaksana. Harus ada jalan keluarnya. Apakah dengan bisa dijanjikan bahwa tidak harus selalu yang muda yang datang ke yang tua, tetapi bisa juga yang tua bisa membuka diri dan mengatur waktu yang sebaiknya. segala sikap yang negatif itu ditahan dan dikesampingkan. Ucap Kasanda. Mutranto. Ia juga menambahkan agar lebih mendahulukan sikap memaafkan dan kasih sayang. Apalagi kepada anaknya, harusnya seperti itu. Didahulukan, memaafkan, dan sikap kasih sayang. Diam adalah emas. Lebih lanjut, Kasanda mengatakan, didahulukan sikap memaafkan, sikap penuh kasih sayang, supaya tidak ada ekspresi-ekspresi yang bisa menyakitkan diri. Yang jelas, mendapat sindiran seperti itu, sepertinya ini ada sesuatu yang tidak baik. Ada hubungan yang tak terjadi dengan baik. Ada komunikasi. yang sepertinya miss understanding. Atau komunikasi yang masih belum berjalan dengan baik. Oke, itu saja. Nanti kalian kasih komen, like tentunya, dan subscribe. Terima kasih kalian telah menonton. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.